Ini aku udah ulang berkali-kali mungkin yang udah ikut SODV 23 kali ini dan juga teman-teman yang udah ikut workshop SuperTrader yang ngikutin aku ngelat tiap hari pasti tau. Tapi disini saya percaya pasti masih ada newbie dan saya masih harus jelaskan tentang investasi dan trading. Intinya investasi itu fokus membeli bisnis, buy the business, buy the company, trading, trade the trend. Artinya apa? Fokusnya kalau beli bisnis yang dilihat adalah model bisnis perusahaan itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah manajemen perusahaan. Yang ketiga yang dilihat adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Yang keempat yang terakhir adalah valuasi. Nah kalau bicara ini 1, 2, dan 3 ini mencerminkan apa sebenarnya? Ini untuk memilih perusahaan. 1 dan 2, bisnis model dan manajemen ini, ini untuk melihat kualitas perusahaan. Biasanya investor yang melihat 2 hal ini, dia view-nya lebih ke growth. Growth investing. Melihat pertumbuhan perusahaan. Demikian pula dengan profitability. Jadi yang dilihat adalah inovasi-inovasi dan inovasi. Perusahaan seperti itulah sebenarnya yang menjadi perusahaan yang bagus, yang jadi pilihan. Tapi kadang-kadang kalau cuma fokus pada growth, akan terjebak pada growth trend. Artinya valuasinya terlalu mahal dan terjebak pada harga saham yang terlalu tinggi. Sehingga berisiko bisa terjadi pembalikan arah. Nah kemudian yang kedua, yang kedua teman-teman. Faktor yang perlu diperhatikan untuk investasi jangka panjang adalah valuasi. Ini bicara tentang timing sebenarnya. Kapan untuk membeli sahamnya. Kalau 3 poin di atas ini, ini adalah cara untuk memilih, memilih sahamnya gimana. Yang ini timingnya kapan kita boleh beli. Jadi kalau dulu banget Warren Buffett di tahun 1930-an sekian-sekian, 1935 dia lahir jadi sekitar 1940-an sekian. Nah ini Warren Buffett pakai strategi murni value investing yang dia pelajari dari Benjamin Graham. Dengan bukunya yang terkenal banget. Apa ya? Aku lupa. Mungkin teman-teman ingat bukunya Benjamin Graham ini. Jadi Warren Buffett adalah murid langsung dari Benjamin Graham. Benar-benar dia dosennya. Tapi permasalahannya memasuki tahun 1960-an. Ilmu ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Maksudnya nggak bisa dipakai sepenuhnya. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang sudah mulai bertumbuh, baik harga saham dan juga inovasinya. Sehingga valuasinya menjadi mahal. Dan perusahaan-perusahaan yang murni value investing, dikala market lagi normal, kalau sampai yang lain naik valuasinya, dia tetap murah. Dia tetap sangat murah sekali. Ada something wrong dengan perusahaan tersebut. Kalau dinelar kayak gitu. Kalau ketika market lagi crash, 1929 itu crash besar. Semua saham, diskon, dan valuasi terdiskon wajar dong. Kayak tahun 2008, kayak 2020, bulan Maret kemarin. Semuanya terdiskon, valuasinya wajar dong. Tapi kalau market lagi normal, kondisi market naik, valuasi perusahaan itu terdiskon, ada sesuatu yang perlu dicek dari perusahaan ini. Apakah dia terdiskon karena faktor eksternal, atau dia memang perusahaannya jelek. Hati-hati, yang fokus pada valuasi doang, bisa terjebak pada value trap. Nah, ada growth trap, ada value trap. Artinya value trap ini apa? Fokus pada perusahaan yang valuasinya sangat murah sekali, sehingga geraknya jadi susah, jadi susah naik gitu. Oke, aku akan cek komen. Ah, ya benar. Bukunya namanya Intelligent Investor Benjamin Graham. Buku ini dibuat tahun 1920-an. Buat teman-teman yang masih pemula di pasar saham, kalau aku pengen baca ini, boleh-boleh aja. Tapi jangan dijadikan patokan utama. Ilmu itu berkembang sangat cepat sekali. Sangat berubah, sangat cepat sekali. Dulu World Buffet mengatakan, aku nggak mau perusahaan teknologi. Kenapa? Aku nggak suka, aku nggak suka, aku nggak suka. Aku nggak ngerti, aku nggak ngerti. Yang dia beli adalah perusahaan apa? Newspaper. Jilet. Terus kemudian McDonald's. Sekarang teman-teman, kalau dia bersih keras, cuma newspaper, nggak mau masuk ke teknologi, kacau gitu loh. Jadi harus berubah, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bahkan holdingnya, Warren Buffet yang paling gede saat ini adalah Apple. Apple, Anda tahu sendiri perusahaan apa? Perusahaan teknologi. Kemudian, Warren Buffet ngaku, dia telat, dan dia ngaku salah telat dalam membeli Amazon. Ya, jadi 2019 kemarin, saya sempat ikut rendah hati, dia bilang, ya, gue sangat bagus sekali. Jadi, yang mau itu berubah sangat banyak sekali. Ini yang mau udah 100 tahun yang lalu, Benjamin Graham. Jangan cuma pakai ini doang. Jadi, mesti ngikutin perkembangan zaman saat ini bagaimana. Oke, sekarang kita ngomongin trading. Wah, coretan saya banyak ya. Bedanya trader dengan investor gimana? Kalau investor, fokusnya beli bisnis stock. Pokoknya beli perusahaannya. Nggak ada investor itu yang namanya investasi, namanya cut loss secara harga, karena harga saham turun, kemudian cut loss. Enggak. Cut loss-nya investor, itu karena apa? Satu, bisnis modelnya jadi jelek, padahal profitabilitasnya atau laporan keuangannya belum keluar ke depan. Jadi, belum ada profitability turun. Bisnis modelnya jadi jelek. Yang dilakukan apa? Oh, Warren Buffett menjual perusahaan-perusahaan airlines itu. Ya, kemarin dia sempat ada buyback untuk Bank of America, untuk perusahaan-perusahaan perbankan di level terdiskon. Tapi kalau airlines, dia nggak buyback. Nah, jadi itu, cut loss-nya investor beda dengan cut loss-nya saham. Jadi, investor, jangan sampai nunggu profitabilitas perusahaan itu turun, jangan sampai nunggu harga saham turun. Banyak yang bilang, banyak yang pakai slogan, investor malas, sambil ongkang-ongkang kaki aja, tidur-tidur, investasi jangka panjang. Itu namanya investor malas, bukan investor pinter. Warren Buffett itu investor rajin. Ya, kalau yang dia lakukan adalah, terus lihat perkembangan dari, dia sudah punya tim. Timnya sudah sangat gede, dibandingin dulu, ya jauh gitu. Ketika saya datang ke sana, itu sudah ada tim masing-masing yang ngurusin setiap divisi investasi ini. Jadi, yang dilakukan adalah, dicek terus ini, bisnis model manajemen ininya, ini dicek terus. Terutama nomor satu, investor pemula selalu yang dibikirin adalah valuasi, terus cari perusahaan yang murah, terus, nomor satu yang dipentingin, kalau ada seorang pebisnis sejati, tanya yang pebisnis yang hebat-hebat, mereka akan mikirin nomor satu, bisnis model dulu. Bisnis modelnya jelek, pasti nanti ke bawah juga jelek. Jadi, profitabilitas valuasi, ini adalah dampak dari ini sebenarnya. Kenapa Unilever selalu mahal valuasinya, jarang banget discounted. Kenapa ICBP, kenapa Indofood selalu mahal valuasinya? Karena, dia sangat premium sekali, ya bisnis modelnya juga sangat bagus sekali. Jadi, hati-hati terdibak dengan value track. Oke, jadi bicara tentang cut loss atau pembatasan risiko untuk investasi, beda dengan trader. Kalau trader pakai analisis teknikal, cut lossnya pakai harga. Perbedaan harga sedikit untuk swing trading, beda 5% aja, udah matters banget, nggak boleh dikejar. Kalau, untuk super trader, super trader itu perbedaan harganya, toleransinya masih lebih enak, masih lebih longgar daripada swing trading, ya. Tapi fokusnya sama, untuk trading, baik swing trading maupun super trading, fokusnya adalah mencari perusahaan yang demandnya membesar, mau naik harganya. Terima kasih telah menonton!